Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan membuat video tutorial tentang menu from handover Yang mana menu tersebut terdapat di pengkajian tambahan lalu from handover Nah, oke di sini kita sudah membuka menunya from handover Lalu di sini ada kolom yaitu untuk mencari pasien atau memilih pasien yang ingin di input from handover Lalu di sini ada kategori, teman-teman bisa langsung pilih berdasarkan kategorinya apa Nomor RM, nama RM atau ID kunjungan Nah, lalu setelah dipilih teman-teman nanti di sini akan muncul pasien yang dicari berdasarkan kategori yang teman-teman pilih Oke, di sini ada kolom selanjutnya yaitu daftar kunjungan rawat inap Yang mana di sini apabila tidak dipilih kategorinya atau kamar atau jenis layanan kelas dan ruangan Maka di sini akan tertampil semua pasien yang sudah kunjungan rawat inap Atau sudah di input di menu monitoring tempat tidur teman-teman Di sini akan muncul semua Nah, cara untuk meng-input menu from handover teman-teman bisa langsung klik tambahkan di sini Nah, seperti ini teman-teman Nanti di sini ada yang namanya ID Nah, ID ini nanti akan secara otomatis terisi apabila sudah ter-input dan klik simpan di sini Contoh di sini pemberi operannya siapa? Pemberi operan di sini atas nama contoh ini Lalu penerima operan siapa? Lalu di sini ada yang namanya DPJP utama atau dokter penanggung jawabnya Di sini akan mengikuti dokter penanggung jawab pada saat registrasi kunjungan Lalu di sini siapa? Dokter DPJP penampingnya siapa? Contoh saja Nah, lalu di sini ada tanggal teman-teman Yang di mana nanti tanggal ini teman-teman bisa sesuaikan tanggal berapa Input handovernya Misalkan tanggal segini jamnya juga jam berapa Bisa kita sesuaikan Contoh jam 11 Lalu shift apa di sini? Pagi, sore, malam Tinggal di klik saja Lalu di sini ada kolom diagnosa medis Yang mana apabila di menu sebelumnya sudah terisi Maka di sini akan link secara otomatis teman-teman Diagnosa keperawatan juga sama Ruangan, kamar, keluhan saat ini Seperti ini, pre-wide penyakit, alergi, terapi dari dokter, kesadarannya Keadaan umum, tekanan darah, suhu, nadi, penafasan, oksigen Sama di sini Akan link secara otomatis dari menu sebelumnya apabila sudah di input Nah, apabila ada perubahan nadi atau suhu atau penafasannya Teman-teman bisa langsung mengubah di menu handover Di sini sekalanya, jadi risiko jatuh Pemeriksaan lainnya, infos terpasang, alat medis terpasang Balance kairan, hasil laboratorium apabila ada Radiologi, tindakan asuhan keperawatan yang sudah diberikan Lalu di sini ada instruksi dokter Nah, apabila teman-teman sudah mengisi di sini Sudah selesai, teman-teman bisa langsung klik simpan Nah, hasil disimpan Seperti ini Lalu teman-teman tinggal Klik validasi, masukkan pin Seperti ini Nah, apabila sudah Nanti tampilannya akan seperti ini Dan ID pun akan terisi secara otomatis Nah, apabila sudah Nanti Di bawah sini Historinya Akan terisi secara otomatis, teman-teman Di daftar handover pasien saat ini Seperti itu, teman-teman Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih